Intro Kita beralih ke informasi lainnya Mimpi Kalimantan Selatan untuk memiliki moda transportasi massal yang nyaman, bersih dan murah seperti busway DKI Jakarta sebentar lagi akan terwujud Diawali hadirnya 5 armada bus rapid transit bantuan kementerian perhubungan RI yang akan diuji coba setelah momentum pemilu selesai Mimpi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memiliki moda transportasi massal yang nyaman, bersih dan murah seperti busway DKI Jakarta sebentar lagi akan terwujud Diawali uji coba 5 armada bus rapid transit bantuan kementerian perhubungan RI di pertengahan bulan April atau setelah momentum pemilu 17 April 2019 Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan Haji Rustian Syah menyatakan Hadirnya 5 unit bus rapid transit tersebut dan kini diparkir di halaman gedung Maligia Pancasila direncanakan akan beroperasi di tiga rute wilayah Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan yakni Kota Banjar Masin, Banjar Baru dan Kabupaten Banjar mendukung banjir bakulak ya begitu? ya insya Allah, BRT ini ya kita akan operasionalkan setelah pemilu ya setelah pemilu, jadi secepatnya begitu setelah pemilu pres, kita secara umum sudah siap armadanya cuma 5 ya nanti rute yang akan kita apa namanya akan kita operasionalkan itu korider 1 dulu ya Banjar Masin, Banjar Baru pulang pergi secara umum sudah siap, jadi kita akan operasionalkan secepatnya setelah pemilu pres targetnya apa mas, habis pemilu pres? habis pemilu pres secepatnya lah karena secara umum sudah siap melalui kehadiran bus rapid transit ke depannya diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi masal yang mendukung percepatan perekonomian dan pembangunan kalsel yang lebih baik dan memberikan solusi bagi masyarakat terhadap keberadaan transportasi yang murah dan nyaman seperti di Ibu Kota Jakarta Rana Wilum, Banjar TV Rana Wilum, Banjar TV